Selamat malam Modulator tidak perlu Yang penting kita Apa namanya Kita mengerti saja Apa namanya Karena saya ini bukan Berdebat masalahnya Saya ingin meluruskan Apa yang saya tahu Supaya Apa namanya Orang-orang Kristen Memahami bahwa Apa yang sudah dikatakan Selama ini kan Banyak yang Bingung begitu Jadi Muhammad Nabi Muhammad Itu sebabnya Malam hari ini kita akan Angkat Ayat itu Mengarah kepada siapa Yesus atau Muhammad itu Jadi Yang saya tahu Bahwa Yesaya 9 ini Ayat yang ke-6 Ya 5 Itu Dinubatkan Bagi Yesus Karena Yesaya ini Bukan hanya Satu ayat ini saja Yang mengarahkan Kepada Yesus Ada beberapa Ayat Bahkan Bukan cuma Yesaya Tapi Yeremia juga Berbicara Tentang Yesus Dan semua Kitab para Nabi itu juga Berbicara Tentang Yesus Jadi Nubuatan ini Memang Bukan lagi Mengarah Tetapi Nubuatan ini Bagi Yesus Yang akan Datang itu Nah kita akan Apa namanya Menjelaskan Tentang Ayat ini Nah kita akan Melihat Mana yang Mengarah Kepada Yesus Apakah Ini mengarah Kepada Muhammad Juga Nah ini Kita akan Lihat Beberapa Ayat Untuk Pertama Nubuatan Tentu Ada Yang Digenapi Penggenapannya Nah penggenapan Itu harus Di Apa namanya Di Sesuaikan Apa yang Dimuatkan Dan kita Akan Lihat Penggenapannya Juga Nah itu Yang kita Akan Bahas Pada Malam Hari ini Mungkin Mungkin itu 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 dulu Iya Baik Terima kasih Pak Gembala Artinya Bahwasannya Yang Akan Kita Urai Di sini Adalah Siapakah Oknum Yang kemudian Menggenapi Artinya Yang Menduduki Posisi Nubuatan Yang ada Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Yang mereka Sebut dengan Kitab Yesaya Poinnya Di Yesaya 6 Nomor 5 Nomor 6 Jadi gini Sebagai pengantar Dari saya Untuk Tema ini Memang Al-Quran Mengatakan Kepada kami Umat Islam Dari sejak 1400 Tahun Silam Auzubillah Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladina Aatainahum Alkitab Ya'arifuna Kama Ya'arifuna Abna'ahum Wa Inna Farikam Minhum Layaktumun Al-Hakka Wahum Ya'alamun Orang-orang Yang telah kami Beri kitab Taurat Dan Juga Injil Mengenal Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Seperti Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Sesungguhnya Sebagian Mereka Pasti Menyembunyikan Kebenaran Padahal Mereka Mengetahui Jadi perlu Ada Beberapa Hal Yang ingin Saya katakan Sebagai pengantar Al-Qur'an 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 Disitu Ditapsirkan Sebagai Torah Dan Injil Tetapi Cakupan Daripada Al-Qur'an Itu adalah Kitab-kitab Yang diwahyukan Oleh Allah Sebelum Al-Qur'an Al-Qur'an Nah Kitab Yang diwahyukan Oleh Allah Sebelum Al-Qur'an Al-Qur'an Itu Bagi Mereka Yang diberi Kitab Mereka Mengenal Rasulullah Muhammad S.A.W. Sama Seperti Mereka Mengenal Anak Mereka Sendiri Tapi Dikatakan Oleh Al-Qur'an Pasti Mereka Menyembunyikan Nah Meskipun demikian Pak Pak Gembala Saya katakan Bahwasanya Ketika Teman-teman Kristian Mendudukkan Kitabnya Orang Yahudi Yesaya Sembilan Nomor lima Nomor enam Ini Tertuju Kepada Yesus Maka Saya katakan Itu lebih Pas Lebih pantas Sekiranya Bisa Maka Itu adalah Lebih Pas Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Saya Tidak Mengatakan Bahwa Itu Mutlak Absolut Konkrik Adalah Untuk Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Meski Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Yang Diterjemahkan Kedalam Septuaginta Itu Kuat Indikasi Banyak Nubuatan Yang tertuju Kepada Rasulullah Tapi Khusus Daripada Yesaya Sembilan Nomor lima Nomor enam Ini Itu tertuju Kepada Raja Yehuda Bukan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Juga Bukan Kepada Yesus S.A.W. Melainkan Kepada Raja Yehuda Malam Hari Sekira Penjabaran Pak Gembala Itu Bukan Poin Sesaranya Rasulullah Muhammad S.A.W. Harus Gugur Di situ Tapi Poinnya Adalah Bapak Ingin Membuktikan Bahwa Itu Adalah Untuk Yesus Tapi Isinkan Saya Melalui Sesi Ini Saya Buktikan Kepada Bapak Itu Sama Sekali Bukan Untuk Yesus Silahkan Demikian Ya Jadi Sebelum Kita Lanjut Menurut Sudara Suma Itu Bagi Siapa Itu Saja Dulu Salah Satu Oke Salah Satu Raja Yehuda Yang Kemudian Mampu Menegakkan Kedamaian Terhadap Kerajaan Yehuda Sama Seperti Gedeon Dimana Gedeon Mampu Menumpuhkan Kemudian Orang Midian Raja Ini Ketika Dia Datang Ketika Dia Dewasa Akan Mampu Menundukkan Musuh Kerajaan Yehuda Oke Kalau Boleh Tahu Raja Itu Siapa Kira-kira Dia Adalah Raja Hezekiah Ya Hezekiah Apa Namanya Bukan Hezekiah Tapi Hezekiah Hezekiah Ya Iya Sebentar Ya Sebentar Ya Silahkan Karena Saya Sebentar Ya Saya Atur Dulu Ini Ya Silahkan Pak Silahkan Bisa Sementara Saya Lagi Atur Ini Bisa Bisa Ngomong Aja Bapak Oke Baik Pak Jadi Sembari Bapak Menyiapkan Materi Saya Katakan Kepada Teman-teman Kristen Yang Mendengarkan Dialog Ini Bahwasanya Ketika Saya Menggunakan Kata Sekiranya Mungkin Ya Andaikan Saja Hezekiah Tidak Ada Sebagai Penggenapan Daripada Nubuatan Atau Cerita Itu Kalau Dipaksakan Kepada Yesus Maka Saya Katakan Lebih Pantas Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Nah Ketika Ditanya Apakah Anda Ingin Mengakui Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Itu Adalah Allah Perkasa Saya Katakan Berdasarkan Bahasa Kalian Terhadap Allah Perkasa Kepada Yesus Artinya Adalah Sosok Manusia Yang Perkasa Sahabat Sahabat Kristen Harus Membedakan Ketika Saya Mengatakan Allah Perkasa Dengan Allah Yang Maha Perkasa Kalau Saya Mengatakan Allah Yang Maha Perkasa Merujuk Kepada Tuhan Yang Umat Islam Tapi Ketika Saya Mengatakan Allah Perkasa Berarti Merujuk Kepada Mesias Yang Ditunggu Oleh Bani Israel Ini Anda Harus Bedakan Bedakan Antara Allah Yang Maha Perkasa Dengan Allah Yang Maha Perkasa Ini Bahasa Bahasa Yang Harus Dipahami Supaya Tidak Keliru Nanti Menuduh Saya Mendudukkan Baginda Rasuluh Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Allah Subhanahu Wa Sa'ala Itu Hanya Framing Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Di Luar Sana Karena Terkaget Ketika Saya Menggunakan Naras Yang Dibangun Oleh Kristen Untuk Mendudukkan Yesus Sebagai Allah Perkasa Saya Katakan Bahwa Itu Lebih Pantes Kepada Baginda Rasuluh Muhammad Sehingga Dikatakan Allah Perkasa Itu Antalah Baginda Dalam Arti Kata Bukan Allah Yang Maha Perkasa Demikian Pak Jadi Saudara Suma Tidak Mengarah Kepada Muhammad Tetapi Kepada Hizki Ya Begitu Iya Betul Ini Cerita Di kitabnya Orang Kita Harus Menghargai Cerita Kisah Yang Ada Di kitabnya Saudara Saudara Kita Ya Baik Kira-kira Saudara Suma Bisa Menunjukkan Ayat Dimana Raja Hizkiah Yang Dinubuatkan Itu Baik 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 Pak Jadi Ketika Kita Berbicara Mengenai Yesaya Sembilan Lima Sembilan Lima Dan Juga Nomor Enam Sebagai Orang Yang Belajar Kristolog Kita Harus Melihat Sudut Pandang Dimana Kitab Ini Ada Yang Punya Ada Yang Mengimani Kita Tidak Boleh Seketika Mengatakan Ini Kan Kitabku Tetap Kita Harus Mendudukan Perkara Dimana Kitab Ini Adalah Milik Orang Yang Lebih Dahulu Kepada Siapa Kitab Ini Diserahkan Lalu Kita Harus Melihat Sudut Pandang Bagaimana Pandangan Mereka Bagaimana Konsep Iman Mereka Terhadap Kitab Ini Maka Dari Itu Kemudian Saya Katakan Kita Melihat Di Dalam Yesaya Sembilan Kita Ulang Dari Nomor Satunya Siapakah Anda Yang Dibicarakan Ini Ini Kita Harus Melihat Konteks Kalau Saya Seringkali Dikatakan Suma Coba Kamu Lihat Konteks Oke Kita Lihat Konteks Di Dalam Yesaya Di Awal Daripada Kitab Yesaya Sembilan Nomor Satu Dikatakan Begini Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Mereka Yang Diam Di Negeri Kelaman Atasnya Terang Telah Bersinar Engkau Telah Menimbulkan Banyak Sorak Sorak Dan Sukacita Yang Besar Mereka Telah Bersukacita Di Hadapan Mu Seperti Sukacita Di Panen Seperti Orang Orang Bersorak Sorak Di Waktu Membagi Bagi Jarahan Coba Kita Konsentrasi Di Nomor Tiga Yesaya Sembilan Sebab Kuk Yang Menekannya Dan Gandar Yang Di Atas Bahunya Serta Tongkat Si Penindas Telah Kau Patahkan Seperti Pada Hari Kekalahan Midian Berarti Nomor Tiga Ini Pak Mengibaratkan Mengibaratkan Yang terjadi Terhadap Anak Yang telah Lahir Itu Adalah Dia Mampu Melepaskan Penindasan Terhadap Yehuda Sesuai Dengan Gambaran Bagaimana Kemudian Ketika Sentara Atau Kerajaan Midian Itu Dipatahkan Oleh Salah Satu Raja Dari Kerajaan Yehuda Siapa Dia Gedeon Pak Raja Gedeon Itu Mengalahkan Bangsa Midian Dan Ketika Cerita Yang Dibangun Dalam Kitabnya Dan Keyakinannya Orang Yahudi Gedeon Itu Mengalahkan Bangsa Midian Posisi Kekalahan Midian Ini Pak Itu Dijadikan Contoh Oleh Kitabnya Yahudi Bahwa Akan Terulang Terjadi Kepada Anak Yang Telah Lahir Bagaimana Anak Yang Telah Lahir Itu Akan Melakukan Hal Yang Sama Yang Dilakukan Oleh Gedeon Ketika Gedeon Mengalahkan Midian Baca Di Nomor Tiga Sebab Cook Yang Menekannya Dan Gandar Yang Ada Di Atas Bahunya Serta Tongkat Si Penindas Telah Kau Patahkan Sama Seperti Atau Seperti Pada Hari Kekalahan Midian Yesus Pak Tidak Pernah Memberikan Hadiah Kemenangan Terhadap Yehuda Israel Sebagaimana Gedeon Mengalahkan Midian Nah Bapak Kemudian Bertanya Kepada Saya Dari Mana Anda Bisa Tahu Bahwasanya Anak Yang Telah Lahir Itu Adalah Hezekiah Coba Bapak Lihat Di Dalam Dua Raja Raja 18 19 Atau Dua Raja Raja 18 Nomor 13 Disitu Sangat Jelas Dikatakan Bahwasanya Dalam Tahun Keempat Ya Dalam Tahun Keempat Dalam Tahun Keempat Belas Saman Raja Hezekiah Majulah Senherib Raja Asyur Menyerang Segala Kota Berkubu Di Negeri Yehuda Lalu Merebutnya Jadi Pada Saat Hezekiah Memimpin Sebagai Raja Ba Senherib Raja Orang Asyur Itu Menyerang Kerajaan Yehuda Lalu Kemudian Dikatakan Dalam Dua Raja Raja 19 Nomor 20 Lalu Yesaya Bin Amos Menyuruh Orang Kepada Hezekiah Raja Yesaya 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 Menyuruh Orang Kepada Hezekiah Mengatakan Beginilah Firman Tuhan Tuhan Israel Apa Yang Telah Kau Doakan Kepadaku Mengenai Si Henry Raja Asyur Telah Kudengar Siapa Yang Berdoa Yang Berdoa Adalah Hezekiah Makanya Yesaya Bin Amos Menyuruh Orang Orang Kepada Hezekiah Katakan Kepada Hezekiah Apa Yang Kamu Doakan Tentang Senherib Raja Asyur Itu Telah Didengarkan Oleh Tuhan Lalu Kemudian Pak Di Data Nomor 29 Sampai 32 Raja Raja Itu Diceritakan Begini Dan Inilah Yang Akan Menjadi Tanda Bagimu Hai Hezekiah Inilah Tanda Yang Akan Menjadi Bagimu Hai Hezekiah Dalam Tahun Ini Orang Makan Apa Yang Tumbuh Sendiri Dan Dalam Tahun Yang Kedua Apa Yang Tumbuh Dari Tanaman Yang Pertama Tetapi Dalam Tahun Yang Ketiga Menaburlah Kamu Menuai Membuat Kebun Anggur Dan Memakan Buahnya Dan Orang Orang Yang Terluput Di Antara Kaum Yehuda Yaitu Orang Orang Yang Masih Tertinggal Akan Berakar Pula Kebawa Dan Menghasilkan Buah Keatas Nomor 32 Sampai Nomor 36 Situ Diceritakan Beginilah Firman Tuhan Mengenai Raja Asyur Ia Tidak Akan Masuk Ke Kota Ini Dan Tidak Akan Menembakkan Panak Ke Sana Juga Ia Tidak Akan Mendatanginya Dengan Perisai Dan Tidak Akan Menimbun Tanah Menjadi Tembok Untuk Mengepungnya Melalui Jalan Dari Mana Ia Datang Ia Akan Pulang Tetapi Kota Ini Ia Tidak Akan Masuk Demikian Firman Tuhan Dan Aku Akan Memanggari Kota Ini Keesokan Harinya Pagi Pagi Tampaklah Semuanya Bangke Orang-orang Yang Mati Belaka Sebab Itu Berangkatlah Seheri Keraja Asyur Dan Pulang Lalu Tinggallah Ia Di Newine Newi Ini Artinya Apa Artinya Bahwasanya Hezekiah Ya Hezekiah Itu Mampu Mengalahkan Pasukan Kerajaan Asyur Sama Ketika Gedeon Berhasil Memusnahkan Tentara Midian Karena Kita Lihat Di Nomor Tiga Di Isaiah Sembilan Dia Katakan Bahwasanya Akan Berlaku Seperti Pada Hari Kekalahan Midian Akan Berlaku Seperti Kekalahan Midian Siapa Yang Mengulang Kembali Kekalahan Yang Sama Kekalahan Midian Terhadap Kerajaan Yehuda Hizikiyah Hizikiyah Yang Kemudian Mengulang Sejarah Kembali Kekalahan Asyur Dari Gedeon Dan Pasukannya Itu Yang Perlu Saudara Pahami Jadi Melalui Anak Yang Disebut Raja Damai Ini Di Nomor Lima Itu Sangat Jelas Dikatakan Raja Damai Karena Dia Membawa Kedamaian Bagi Bangsa Israel Dan Cerita Yang Ada Bahwa Gedeon Membawa Kedamaian Kepada Israel Setelah Mengalahkan Midian Itu Juga Terulang Oleh Hizikiyah Ketika Dia Mampu Memberikan Kedamaian Terhadap Israel Setelah Dia Mengalahkan Pasukan Asyur Kesimpulan Kesimpulan Allah Memberikan Mujisat Kepada Gedeon Berhasil Membunuh 120.000 Pasukan Midian Lalu Kemudian Allah Memberikan Mujisat Kepada Hizikiyah Mampu Menghancurkan Dan Membunuh 185 Pasukan Tentara Asyur Maka Kesimpulan Yang Duduk Sebagai Anak Yang Terlahir Adalah Raja Hizikiyah Yesus Jauh Dia tidak Pernah Memberikan Kedamaian Terhadap Orang Yahudi Lebih Hebat Umar Bin Hattaf Yang Mampu Mengusir Tentara Romawi Kekaisaran Romawi Dari Tanah Yerusalem Yesus Tidak Bisa Umar Bin Hattaf Mampu Mengusir Daripada Pasukan Kerajaan Romawi Yang ada Yerusalem Yesus Tidak Justru Dia yang Mati Di atas Tiang Salib Dibunuh Tentara Romawi Umar Mengusir Tentara Romawi Yesus Dibunuh Tentara Romawi Demikian Sementara Ya Oke Kalau Saudara Suma Memahami Bahwa Yesaya Sembilan Ayat Enam Ini Tertuju Bukan Kepada Muhammad Tetapi Kepada Hizkiyah Dan Saudara Suma Sudah Menjelaskan Tadi Dan Saya Akan Tanggapi Saya Baca Yesaya Sembilan Ayat Yang Kelimah Sekali Lagi Saya Mau Kasih Tahu Kita Apa Namanya Kita Lihat Apa Bunyi Di Dalam Yesaya Sembilan Ayat Yang Kelima Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Kalau Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Ini Dikatakan Telah Lahir Tetapi Kalau Di Alkitab Yang Ada Kepada Kami Di Terjemahan Bahasa Jepang Itu Dia Tidak Mengatakan Telah Lahir Kalau Di Alkitab Bahasa Jepang Di Di Sana Dikatakan Seorang Anak Lahir Untuk Kita Dia Tidak Menggunakan Telah Tapi Seorang Anak Lahir Untuk Kita Itu Bahasa Alkitab Bahasa Jepang Kemudian Namanya Disebut Orang Penasehat Ajaib Baru Bapak Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Jadi Ayat Ini Tidak Merujuk Kepada Hiskia Kenapa Karena Disini Berbicara Tentang Pemerintahan Semua Raja-Raja Di Israel Itu Memegang Pemerintahan Sebagai Raja Tetapi Yang Disebut Orang Yaitu Penasehat Ajaib Bapak Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Tidak Apa Namanya Merujuk Kepada Hiskia Sebab Hiskia Sudah Mati Sedangkan Disini Dikatakan Bahwa Ada Kata Bapak Yang Kekal Bapak Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Berarti Nubuatan Ini Bagi Orang Yang Tidak Akan Mengalami Kematian Nah Sekarang Kita Melihat Hiskia Itu Kalau Saudara Suma Mengambil Apa Namanya Pemahaman Tentang Raja Hiskia Yang Menjadi Pengenapan Dari Yesaya 9 5 Ini Tidak Akan Masuk Kesana Karena Kalau Kita Baca Di Dalam Dua Tawari 32 Ayat Yang Ke 33 Dua Tawari 32 Ayat 33 Kemudian Hiskia Mendapat Perhentian Bersama Sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Dikuburkan Di Pendakian Pekuburan Anak Anak Daud Pada Waktu Kematiannya Seluruh Yehudah Dan Penduduk Yerusalep Memberi Penghormatan Kepadanya Maka Manasih Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Jadi Kalau Yesaya 9 Ayat Yang Kelima Ini Saudara Suma Mengambil Raja Hiskia Maka Tidak Tepat Karena Disini Dikatakan Kalau Raja Hiskia Itu Adalah Penasihat Ajaib Bapak Yang Kekal Bapak Yang Perkasa Tidak Tidak Masuk Akal Karena Hiskia Sudah Sudah Mati Dia Tidak Hidup Bahkan Tidak Ada Apa Namanya Memberikan Satu Damai Sejahtera Kepada Seluruh Manusia Nah Jadi Sekarang Saya Akan Uraikan Supaya Sudara Suma Mengerti Kalau Sudara Suma Hanya Mengambil Ayat Lihat Saja Maka Sudara Suma Akan Gagal Paham Ya Kita Lihat Bahwa Di Dalam Yesaya Sembilan Sebelum Masuk Ke Et Lima Disitu Sudah Ada Ayat Mengatakan Yesaya Sembilan Ayat Yang Pertama Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Mereka Yang Diam Di Negeri Kekelaman Atasnya Terang Telah Bersinar Jadi Sudara Suma Perhatikan Ayat Ini Bahwa Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Mereka Yang Diam Di Negeri Kekelaman Atasnya Terang Terang Telah Bersinar Artinya Kelahiran Yesus Yang Dikatakan Di Ayat Lima Bisa Dikatakan Seorang Anak Telah Lahir Karena Sebelum Ayat Lima Ini Sudah Dinyatakan Bahwa Terang Terang Yang Besar Sudah Nampak Artinya Secara Manusia Yesus Belum Menampakkan Diri Tetapi Terangnya Sudah Ada Makanya Seorang Anak Telah Lahir Sebab Yesus Di 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 Seperti Di Dalam Saya Baca Ya Ya Baca Di Dalam Yohanes Saya Ambil Yohanes 8 Yohanes 8 Ayat yang ke 12 Yesus Adalah Terang Dunia Maka Yesus Berkata Pula Kepada Orang Banyak Katanya Akulah Terang Dunia Barang Siapa Mengikut Aku Ia Tidak Akan Berjalan Di Dalam Kegelapan Melainkan Ia Akan Mempunyai Terang Hidup Jadi Sebelum Ayat Yang Ayat Lima Ini Dinyatakan Sudah Dinyatakan Di Ayat Yang Pertama Terlebih Dahulu Bahwa Terang Itu Sudah Ada Ketika Di Ayat Yang Kelima Mengatakan Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Itu Tidak Ada Salahnya Karena Terang Sudah Terlebih Dahulu Muncul Tetapi Sebagai Wujudnya Dia Belum Menampakkan Dirinya Nah Oleh Sebab Itu Ayat Ini Tidak Mengarah Kepada Hizkiah Karena Hizkiah Sudah Mati Dan Dia Tidak Memiliki Satu Apa Namanya Gelar Adalah Yang Terang Itu Tetapi Yesus Adalah Terang Dunia Seperti Juga Didekatakan Di Dalam Yohanes 1 Ayat Yang Ke 4 Dalam Dia Ada Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Terang Itu Bercahaya Di Dalam Kegelapan Dan Kegelapan Itu Tidak Menguasainya Inilah Yang Dimaksud Oleh Seorang Anak Yang Telah Lahir Itu Dan Kemudian Namanya Disebut Orang Jadi Orang Orang Akan Berkata Anak Itu Adalah Penasihat Penasihat Ajaib Kemudian Bapak Yang Perkasa Karena Kenapa Saya Katakan Bapak Yang Perkasa Karena Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu Nah Jadi Itu Adalah Pengenapan Kemudian Bapak Yang Kekal Dan Yesus Bisa Dikatakan Bapak Yang Kekal Karena Dia Mati Tetapi Dia Bangkit Dan Dia Sudah Berkuasa Di Langit Dan Di Surga Di Bumi Dan Di Surga Dan Disini Dikatakan Raja Damai Nah Berbicara Raja Damai Yesus Telah Menggenapinya Sebab Sebelum Itu Ada Nubuatan Tentang Raja Damai Di Dalam Yesaya Yesaya Sebelas Ayat Yang Pertama Disitu Perikobnya Raja Damai Yang Akan Datang Nah Kalau Kita Baca Suatu Tunas Akan Keluar Dari Tunggul Isai Dan Taruk Yang Akan Tumbuh Dari Pangkalnya Akan Berbuah Ayat Kedua Perhatikan Garis Bawai Roh Tuhan Akan Ada Padanya Roh Hikmat Dan Pengertian Roh Nasihat Dan Keperkasaan Roh Pengenalan Dan Takut Akan Tuhan Jadi Roh Tuhan Akan Ada Padanya Digenapi Di Dalam Lukas Saya baca Lukas Ini Pengenapannya Supaya Tidak Salah Di Dalam Lukas 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 4 Disana Dia Katakan Begini Lukas 4 Ayat Yang Ke 18 Kali Ya Yesus Itulak Di Nasaret Saya Baca Dari Ayat 16 Ia Datang Ke Yerusal Di Nasaret Tempat Ia Dibesarkan Dan Menurut Kebiasaannya Pada Hari Sahabat Ia Masuk Ke Rumah Ibadat Lalu Berdiri Hendak Membaca Dari Kit Alkitab Kepadanya Diberikan Kitab Nabi Yesaya Dan Setelah Dibukannya Ia Menemukan Nas Dimana Ada Tertulis Roh Tuhan Ada Padaku Jadi Kalau Di Yesaya 11 Ayat Yang Kedua Roh Tuhan Akan Ada Padanya Berarti Disini Menekankan Bahwa Akan Ada Dan Pengenapannya Bahwa Roh Tuhan Ada Padaku Jadi Penglihatan Bagi Orang Orang Buta Untuk Membiasakan Orang Orang Yang Tertindas Untuk Memberikan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang Dan Jadi Waktu Itu Di Yesaya 11 Ayat Yang Kedua Ini Berbicara Bahwa Tuhan Belum Datang Karena Disana Dikatakan Roh Tuhan Akan Datang Akan Ada Padanya Dan Lukas 4 Ayat Yang Ke 19 Bagian B Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang Kemudian Saya Lanjutkan Di Ayat Saya 11 Ayat Ketiga Disana Ya Kesenangannya Ialah Takut Akan Tuhan Ia Tidak Menghakimi Dengan Sekilas Pandang Saja Atau Menjatuhkan Keputusan Menurut Kata Orang Tapi Ia Akan Menghakimi Orang-orang Lemah Dengan Keadilan Dan Ini Terdapat Di dalam Yohanes Pengenapannya Yohanes 5 Ya Dikit lagi Yohanes 5 Supaya Sudara semua Memahami Bahwa Nubuatan itu Tidak kepada Hizkiah Karena Hizkiah Sudah mati Ya Yohanes 5 Ayat yang Ke 30 Sana Aku tidak dapat Berbuat Apa-apa Dari diriku Sendiri Perhatikan Perhatikan Titik Koma Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Berarti Yesus Menghakimi Ya Jadi Itulah Nubuatan Dari Yesaya 11 Ayat 4 Tetapi Ia akan Menghakimi Orang-orang Lemah Dengan Keadilan Ya Yohanes 8 Ayat 8 Juga Pengenapannya Disini Dikatakan Ya Yohanes 8 Tentang Penghakimannya Saya sudah Saya tidak Membaca Ini Karena Ini Berbicara Tentang Bagaimana Yesus Memiliki Satu Apa Namanya Keadilan Dan Dia Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Kepada Seorang Perempuan Pesina Ini Yang Sebenarnya Harus Dihukum Tetapi Yesus Datang Untuk Membelah Dia Nah Jadi Ada Banyak Sekali Nubuatan Nubuatan Yang tertulis Tetapi Ini Saja Sudah Kuat Tapi Masih Banyak Lagi Yang Saya Tidak Sampaikan Pada Malam Hari Jadi Untuk Sudara Suma Mengatakan Bahwa Yesaya 9 Ayat Yang Kelima Itu Tertuju Kepada Hizkiah Itu Tidak Benar Karena Hizkiah Sudah Mati Dan Dikuburkan Bersama Dengan Nenem Oyangnya Daud Sedangkan Yesus Dia mati Tetapi Dia bangkit Dan Di dalam Alkitab Bahkan Di Quran Sendiri Mengatakan Dia akan Dia dilahirkan Dia Mati Dibangkitkan Dan Dia akan Datang kembali Untuk Menghakimi Dan Di dalam Alkitab Juga Sama Seperti Saya Katakan Tadi Yesus Lahir Dia mati Dia Bangkit Dan Dia Datang Akan Datang Kembali Untuk Menghakimi Orang-orang Di Akhir Saman Jadi Mungkin Itu Saja Dulu Penjelasan Saya Ya Oke Terima Kasih Kepada Pak Gembala Antas Paparannya Jadi Gini Pak Kita Harus Menyikapi Secara Dewasa Apa Yang Kemudian Bapak Paparkan Jadi Gini Ketika Anda Tidak Menyadari Lebih Jauh Maka Kita Akan Mendengarkan Penjabaran Bapak Dimana Kita Akan Terjebak Dalam Konsep Yang Hanya Merupakan Cocoklogi Terhadap Kitabnya Orang Yahudi Coba Bapak Lihat Di dalam Literasi Bahasa Indonesia Yang Sangat Terhana Terhadap Kitabnya Orang Yahudi Yesaya 95 Atau Yesaya 96 Sebab Seorang Anak Telah Lahir Terima Pada 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 Saat Data Ini Disebutkan Pak Hizkiyah Saat Itu Memang Masih Bayi Tapi Dia Sudah Lahir Pada Saat Yesaya Menuliskan Ini Dia Hizkiyah Memang Sudah Lahir Meski Masih Anak-anak Pada Masa Itu Belum Menjadi Raja Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Ini Yesaya Bercerita Tentang Sosok Manusia Yang Sudah Lahir Di Tengah Tengah Mereka Lambang Pemerintah Ada Di Atas Bahunya Ini Hizkiyah Ketika Dia Dewasa Lambang Pemerintahan Raja Yehuda Itu Ada Di Atas Bahunya Ketika Anda Mengambil Kata Penasihat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Bapak Harus Mengakui Bahwa Itu Bukan Nubuat Pak Penasihat Ajaib Allah Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Bukan Nubuat Cuman Dikatakan Namanya Disebutkan Orang Orang Artinya Gelarnya Disebutkan Orang Orang Pada Masa Itu Sebagai Penasihat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Bukan Nubuat Bukan Nubuat Coba Logika Sederhananya Dimainkan Kita Jangan Terjebak Di dalam Konsep Filsafat Bahwa Tuhan Datang Sebagai Manusia Kemudian Menjadi Raja Menjadi Bapak Kekal Kekal Jangan Ini Cuman Gelar Gelar Yang Dinobatkan Panggilan Yang Dinobatkan Oleh Orang Orang Sesamanya Kepada Hizkiah Penasihat Ajaib Dia Ala Perkasa Dia Bapak Yang Kekal Dia Raja Damai Ini Panggilan Orang Orang Pak Sama Seperti Ketika Kita Melihat Contoh Analogi Presiden Kita Bapak Soeharto Bapak Presiden Kita Bapak Soeharto Pada Samannya Pak Dia Disebut Orang Orang Sebagai Macan Asia Apakah Benar-benar Pak Soeharto Itu adalah Macan Bukan Pak Ini Cuman Panggilan Orang Orang Yang Ada Pada Masa Itu Terhadap Hizkiah Pak Jadi Jangan Anda Anggap Itu Nubuatan Kitabnya Orang Itu Tidak Bercerita Tentang Nubuat Itu Bercerita Gelar Terhadap Oknum Yang Telah Lahir Yang Pada Pundak Ada Lambang Pemerintahan Yesus Tidak Pernah Memimpin Kalau Anda Mengatakan Oh Tidak Bapak Kekal Itu Hanya Ada Yesus Hizkiah Meninggal Bapak Saya Katakan Sekali Lagi Ini Panggilan Orang Orang Gelar Yang Dinobatkan Kepada Raja Yehuda Bernama Hizkiah Bukan Berarti Betul-betul Dia Bapak Yang Kekal Bukan Sama Seperti Soeharto Macan Asia Bukan Berarti Soeharto Itu Betul-betul Macan Bukan Pak Apa Pembuktiannya Nih Saya Beri Supaya Bapak Bisa Menyadari Sesuatu Yang Kekal Kalau Cuman Gelar Siapapun Bisa Dinobatkan Contoh Di dalam 2 Samuel 7 Nomor 16 Tetapi Rumahmu Akan Kekal Adanya Dan Kerajaanmu Sampai Selama Lamanya Apakah Betul Kerajaan Daud Kekal Selama Lamanya Atau Sudah Hancur Punya Sudah Kita Tidak Bisa Temukan Tapi Kekatakan Kerajaanmu Akan Kekal Ayo Jadi Panggilan Kepada Raja Hezekiah Sebagai Raja Perkasa Penasihat Ajaib Alah Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Cuman Gelar Yang Diberikan Orang Orang Yang Ada Pada Samanya Sama Seperti Saya Sekarang Pak Saya Dikenal Di Saking Seringnya Komite Dengan Teman Teman Dikatakan Harimau Bertangan Besi Apakah Kemudian Saya Betul Betul Ini Adalah Harimau Tangan Saya Besi Tidak Pak Tidak Pak Kepemimpinan Saya Sebagai Pemimpin Di Kantor Dikatakan Kemahsuran Mu Akan Kekal Bang Suma Gak Mungkin Itu Narasi Yang Dibangun Oleh Orang Orang Atas Prestasi Yang Ada Begitu Juga Hezekiah Anak Yang Telah Lahir Ketika Yesaya Mengatakan Itu Memang Hezekiah Telah Lahir Pada Masa Itu Masih Karena Dia Belum Menjadi Raja Dia Lambang Pemerintah Yang Ada Di Atas Bahunya Memang Betul Telah Dia Akan Memimpin Sebagai Raja Berarti Pundaknya Akan Ada Lambang Pemerintahan Pemerintahan Apa Pemerintahan Yehuda Yesus Pemerintahan Apa Pak Sederhana Loh Nah Kemudian Yang Perlu Bapak Pahami Disini Adalah Orang Orang Yang Empuhnya Kitab Ketika Mereka Memahami El Gibor Mereka Tidak Memahami Bahwa Itu Pencipta Langit Dan Bumi Orang Orang Yahudi Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Yesaya Sembilan Nomor Enam Itu Diperuntukkan Kepada Tuhan Justru Yesaya Sembilan Nomor Enam Itu Menggambarkan Jelas Kemenangan Yang Dilakukan Yang Dialami Yang Dirai Raja Hisekiah Melawan Raja Ashur Makanya Kemenangan Gedeon Melawan Raja Midian Itu Dijadikan Sebagai Contoh Bahkan Ada Saatnya Nanti Kedepan Dia Akan Mengalahkan Musuhnya Seperti Gedeon Mengalahkan Ashur Mengalahkan Midian Apa Yang terjadi Bapak Begitu Hisekiah Besar Yang telah Lahir Pada Saat Begitu Dia Besar Dipundaknya Ada Dibahunya Ada Lambang Pemerintahan Dan Dia Berhasil Memberikan Kedamaian Terhadap Yerusalem Kerajaan Yehuda Pada Masa Itu Yesus Kapan Dia Memberikan Kedamaian Kepada Yerusalem Yang Memberikan Kedamaian Tanah Yerusalem Itu Adalah Umar Bin Khattaf Berhasil Mengusir Kekaisaran Romawi Di Tanah Palestina Coba Jadi Yesaya Sembilan Itu Bukan Bercerita Tentang 700 Tahun Akan Dantang Pak Karena Sudah Diceritakan Telah Lahir Siapa Yang telah Lahir Pada Masa Itu Hisekiah Apa Prestasi Hisekiah Begitu Dia Dewasa Dia Menjadi Raja Kemudian Dia Mengusir Pasukan Pasukan Yang Memusuhi Yang Menyeram Kubu Yehuda Ayo Menang Dia Menang Pak Jadi Saya Katakan Kepada Bapak Sebagai Gembala Yesaya Sembilan Nomor Enam Tidak Menubuatkan Anak Yang Akan Jadi Tuhan Bukan Menubuatkan Tuhan Datang Dalam Rupa Anak Manusia Mati Dibunuh Oleh Manusia Meskipun Anak Ini Mempunyai Gelar Mempunyai Nama Mempunyai Apa Istilah Itu Titel Titel Yang Kemudian Dinobatkan Kepadanya Ala Perkasa Tapi Dia Tidak Membuktikan Bahwa Anak Itu Adalah Tuhan Karena Tidak Ada Tuhan Dilahirkan Oleh Manusia Itu Hanya Gelar Yang Disandingkan Kepada Hezekiah Saking Hebatnya Dia Untuk Kemudian Melawan Tentara Asyur Kenapa Hebat Karena Dibantu Oleh Malaikat Malaikat Membunuh 185 Pasukan Daripada Tentara Asyur Yesus Mana Pernah Jadi Anak Yang Dimaksud Adalah Raja Hezekiah Semua Petunjuk Mengarah Kepada Raja Hezekiah Mengambarkan Anak Yang Sudah Lahir Tetapi Yesaya Menubuatkan Anak Yang Sudah Lahir Ini Gelak Ketika Dia Besar Akan Menjadi Raja Akan Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Musuhnya Yang Kuat Seperti Median Yaitu Kerajaan Asyur Yesus Bisa Apa Mohon Maaf Benarnya Pada Posisi Yang Sesungguhnya Bukan Hanya Cokologi Kitabnya Orang Sekali Lagi Saya Katakan Dua Kisah Yang Sama Persis Yang Terjadi Di Dalam Kerajaan Yehuda Yaitu Kisah Gedeon Menghancurkan Tentara Median Dan Kisah Hisekiah Menghancurkan Tentara Asyur Adalah Sebuah Kisah Yang Terjadi Dalam Sejarah Anak Keturu Dan Yaakob Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Sehingga Kristal Ataupun Islam Tidak Boleh Asal Masuk Mencomot Kitabnya Orang Mendudukkan Baginda Rasulullah Muhammad Apalagi Mendudukkan Yesus Yang Sama Sekali Tidak Pernah Menyatakan Diri Atau Dinyatakan Seperti Apa Yang Anda Gambarkan Dalam Penjabaran Bapak Terus Ingat Saya Mendudukkan Rasulullah Muhammad Di Kenapa Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Gedeon Apa Yang Dilakukan Oleh Musa Itu Pernah Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Yesus Pernah Enggak 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 Bias Dari Kehebatan Baginda Rasulullah Muhammad Terpatri Kepada Pasukannya Sahabatnya Umar Bin Khattab Ketika Dia Kemudian Berhasil Mengusir Pendudukan Daripada Kekaisaran Rumawi Yang Sudah Beratus Tahun Tidak Mampu Diusir Oleh Orang Yahudi Umar Bin Khattab Kemudian Datang Dengan Kalimat Allahuakbar Mengusir Kekaisaran Rumawi Dari Tanah Palestine Yesus Siapa Yang Diusir Pak Justru Dia Yang Dioboh Jadi Mohon Maaf Kebenaran Itu Harus Ditegakkan Silahkan Oke Saudara Suma Saya Tidak Ada Waktu Untuk Menjelaskan Isi Alkitab Ini Keseluruhan Kenapa Karena Kalau Saya Kupas Semua Kenapa Alkitab Itu Saya Baca Itu Sangat Luar Biasa Karena Hari ini Saya Tidak Bisa Memberikan Pengajaran Bahwa Alkitab Ini Ada Tujuan Jadi Tujuan Alkitab Ini Adalah Mengembalikan Ya Manusia Yang Sudah Rusak Nah Itu Saya Tidak Berbicara Tentang Itu Tetapi Itu Dasar Di Dalam Alkitab Ya Kenapa Yesus Kenapa Alkitab Ini Sangat Luar Biasa Karena Di Dalam Alkitab Itu Ada Firman Tuhan Dan Ada Nubuatan Tuhan Dan Ada Penggenapannya Jadi Kalau Saya Mau Jelaskan Kepada Saudara Suma Mengenai Yesaya 9 Ayat Yang Keenam Lagi-lagi Saudara Suma Selalu Pergi Ke Hizkiah Hizkiah Sudah Mati Tidak Tepat Dikatakan Dia Adalah Seorang Penesehat Ajaib Dia Tidak Tepat Jika Hizkiah Disebut Bapak Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Tidak Pantas Disebut Kepada Hizkiah Tetapi Disini Juga Saudara Suma Mengatakan Tentang Raja Damai Sampai Kapan Yesus Sebagai Seorang Raja Kedamaian Nanti Saya Akan Tunjukkan Tetapi Sebelumnya Saya Akan Memberitahukan Kepada Saudara Suma Kenapa Alkitab Ini Sangat Luar Biasa Karena Semua Yang Akan Dinubuatkan Itu Begitu Lengkap Nah Membuatan Tentang Yesus Di Dalam Yesaya Sembilan Ayat Yang Ketujuh Dimulai Dari Tentang Immanuel Ya Disini Awal Dimana Seorang Perempuan Perempuan Muda Mengandung Dan Melahirkan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Ia Akan Menamakan Dia Immanuel Jadi Ini Nubuatan Bertalian Dengan Nubuatan Yesaya Sembilan Ayat Yang Ke Lima Tadi Tetapi Saudara Suma Harus Tahu Bahwa Bukan Hanya Yesus Yang Dinubuatkan Di Dalam Yesaya Sembilan Atau Yesaya Tujuh Ayat Yang Ke Empat Belas Ada Partner Yang Datang Sebelum Yesus Telah Dinubuatkan Juga Disini Yaitu Yohanes Yohanes Juga Sudah Dinubuatkan Di Yesaya Delapan Yesaya Delapan Ini Memperlengkapi Supaya Keduanya Ini Akan Menjadi Saksi Di Bumi Jadi Sebelum Nubuatan Yohanes Yesus Terlebih dahulu Yang Dinubuatkan Kemudian Di Ayat Yang Kedelapan Ini Nubuatan Bagi Yohanes Saya Akan Baca Ini Bukan Berbicara Tentang Cocokologi Tetapi Ini Ada Nubuatan Ada Penggenapan Bukan Bicara Tentang Cocokologi Sebab Firman Tuhan Itu Selalu Mengatakan Bahwa Firman Tuhan Kelak Akan Terjadi Nah Itu Selalu Ada Di Dalam Alkitab Itu Tanda Bahwa Satu Nubuatan Satu Penyampaian Yang Akan Terjadi Nanti Nah Jadi Di Yesaya 7 Ayat Yang ke 14 Itu Berbicara Tentang Yesus Yesaya 8 Dilengkapi Dengan Nubuatan Tentang Yohanes Saya Baca Apa Namanya Yesaya 8 Ayat Yang Pertama Berfirmanlah Tuhan Kepadaku Ya Kepada Yesaya Disini Nubuatannya Ambilah Sebuah Batu Tulis Besar Dan Tuliskanlah Di Atasnya Dengan Tulisan Biasa Maher Shalal Hasbas Maka Aku Memanggil Dua Saksi Yang Dapat Dipercaya Yaitu Imam Uriah Dan Imam Sakarya Bin Bereqnya Kemudian Aku Menghampiri Istriku Ia Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Lalu Berfirman Tuhan Kepadaku Namailah Dia Maher Shalal Bas Has Bas Jadi Ini Nubuatan Tentang Yohanes Kenapa Saya katakan Ini adalah Nubuatan Yohanes Ini Dalam Pengenapan Terjadi Ya Kalau Kita Ambil Ambil Garis Bawahi Ya Ambillah Seluruh Ambillah Sebuah Batu Tulis Besar Dan Tuliskanlah Di Atasnya Dengan Tulisan Biasa Ya Tulisan Biasa Dengan Menyebut Nama Ya Walaupun Disini Bukan Yohanes Tetapi Batu Tulis Itu Ditulis Untuk Menulis Sebuah Nama Itu Garis Bawahi Bahwa Ada Batu Tulis Kemudian Maka Aku Memanggil Dua Saksi Yang Dapat Dipercaya Yaitu Imam Uriah Dan Imam Sakarya Ya Penggenapannya Di dalam Lukas Di dalam Lukas Sebentar Lukas Ini Pengenapan Dari Yesaya Delapan Jadi Ini Ini Berbarengan Lukas Ya Saya Baca Ya Lukas Saya Baca Dulu Di Ayat Yang Ke Sebentar Ya Baik Saya Baca Dulu Di Lukas 1 Ayat 39 Oh Bukan Bukan Lukas 1 Ayat Yang Kedelapan Lukas 1 Ayat Yang Kedelapan Pada Suatu Kali Waktu Tiba Giliran Rombongannya Sakarya Melakukan Tugas Keimaman Di Hadapan Tuhan Sebab Ketika Diundi Sebagai Manalasimnya Untuk Menentukan Imam Yang Bertugas Dialah Yang Ditunjuk Untuk Masuk Kedalam Bait Suci Dan Membakar Ukupan Disitu Jadi Disini Adalah Pengenapan Tentang Nama Sakarya Nah Nama Sakarya Ini Yang Dinubuatkan Kemudian Kita Lihat Tentang Kelahiran Ya Karena Kalau Baca Kita Baca Tentang Sakarya Dia Mengalami Kebisuan Dia Tidak Dapat Berbicara Karena Dia Tidak Percaya Bahwa Dia Akan Melahirkan Seorang Anak Di Masa Tuanya Bersama Istrinya Elisabeth Jadi Sakarya Ini Adalah Saksi Yang Dibuatkan Di Dalam Yesaya 8 Ayat Yang K Pertama Tadi Jadi Disini Pengenapannya Saya Baca Tentang Kelahiran Yohannes Pembaptis Kemudian Kemudian Genaplah Bulannya Bagi Elisabeth Untuk Bersalin Dan Ia Pun Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Ketika Tetangganya Serta Anak Saudaranya Mendengar Bahwa Tuhan Telah Menunjukkan Rahmatnya Yang Begitu Besar Kepadanya Bersuka Citalah Mereka Bersama Sama Dengan Dia Maka Datanglah Mereka Pada Hari Yang Kedelapan Untuk Menyunatkan Anak Itu Dan Mereka Hendak Menamai Dia Sakarya Menurut Nama Bapanya Ya Jadi Sakarya Ini Adalah Saksi Dan Sakarya Ini Dia Menghampiri Istrinya Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Tetapi Ad 60 Tetapi Ibunya Berkata Jangan Ia Harus Dinamai Yohanes Jadi Mereka Apa Namanya Memperdebatkan Tentang Nama Ada Yang Mengatakan Bahwa Anak Ini Yaitu Yohanes Yang Sudah Dinamakan Harus Diberikan Nama Sakarya Menurut Nama Dari Ayahnya Ya Dari Bapaknya Tetapi Ibunya Berkata Jangan Ia Harus Dinamai Yohanes Kata Mereka Keparanya Tidak Ada Di Antara Sanak Saudaramu Yang Bernama Demikian Jadi Nama Yohanes Di Keturunan Sanak Saudara Dari Sakarya Tidak Ada Yang Bernama Yohanes Yohanes Nanti Muncul Pada Waktu Perjanjian Baru Ini Karena Di Ayat 61 Kata Sanak Saudaramu Apa Ayat 62 Lalu Mereka Memberi Isyarat Kepada Bapaknya Untuk Bertanya Nama Apa Yang Hendak Diberikannya Kepada Anaknya Ini Mereka Tanya Kepada Sakarya Ayat Yang 63 Ia Meminta Batu Tulis Lalu Menuliskan Kata-kata Ini Namanya Adalah Yohanes Dan Mereka Pun Heran Semuanya Dan Seketika Itu Juga Terbukalah Mulutnya Dan Terlepas Lidah Lidahnya Lalu Ia Berkata-kata Dan Memuji Tuhan Jadi Sesuai Dengan Nubuatan Yesaya 8 Ya Dua Saksi Yaitu Sakarya Imam Sakarya Adalah Imam Dan Dia Meminta Batu Tulis Lalu Ia Menuliskan Nama Itu Sesuai Dengan Apa Yang Dinubuatkan Jadi Kemudian Yesus Itu Dia Dinubuatkan Bukan Sendiri Saja Tetapi Ada Yohanes Juga Dinubuatkan Di sana Kemudian Saudara Zuma Mengatakan Dimana Yesus Terlihat Bahwa Dia adalah Seorang Raja Damai Kita Akan Baca Di dalam Lukas Fasal Lukas 19 Ayat Yang Ke 37 Lukas 19 Ayat 37 Ketika 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 Ia Atau Yesus Dekat Yerusalem Di tempat Jalan Menurun Dari Bukit Saitun Mulailah Semua Murid Yang Mengiringi Dia Bergembira Dan Memuji Tuhan Dengan Suaranya Ring Oleh Karena Segala Mujisat Yang Telah Mereka Lihat 38 Kata Kata Mereka Diberkatilah Dia Yang Datang Sebagai Raja Dalam Nama Tuhan Damai Sejahtera Di Surga Dan Kemuliaan Di Tempat Yang Maha Tinggi Jadi Yesus Telah Mendapat Satu Penggenapan Dimana Yesus Juga Adalah Sebagai Raja Dalam Nama Tuhan Damai Sejahtera Di Surga Dan Kemuliaan Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Dia Raja Di Atas Segala Raja Memiliki Damai Sejahtera Mendamaikan Seluruh Umat Manusia Bukan Hanya Orang Orang Israel Tetapi Orang Orang Yang Percaya Kepadanya Untuk Supaya Hidup Dan Menciptakan Damai Sejahtera Satu Dengan Yang Lain Itu Sebabnya Kami Selalu Mengajarkan Kepada Orang Orang Kalau Di Indonesia Harus Ciptakan Damai Sejahtera Karena Yesus Adalah Raja Raja Dan Dia Adalah Damai Sejahtera Itu Nah Oleh sebab Itu Sudara Suma Saya Mau Katakan Bahwa Pengenapan Pengenapan Sudah Dicatat Ini Ini Hanya Bagian Kecil Sudara Suma Ada Banyak Sekali Nubuatan Dan Pengenapan Ini Kalau Saya Mau Jelaskan Terlalu Panjang Tetapi Mengingat Waktu Saya Saat Ini Sudah Jam Harus Mau Istirahat Tetapi Saya Tegaskan Bahwa Yesaya 9 Ayat 5 Itu Bukan Kepada Hiskia Karena Hiskia Sudah Mati Dan Dia Tidak Ada Satu Pernyataan Bahwa Dia Telah Menggenapi Ayat Ayat Dimana Nubuatan Yesaya 9 Ayat 5 Itu Kecuali Hanya Yesus Banyak Sekali Apa Namanya Penggenapannya Dan Mungkin Nanti Ambil Waktu Lagi Kalau Ada Sudara Suma Belum Memahami Saya Akan Juga Jelaskan Tetapi Saya Hanya Sampai Disini Bahwa Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Nubuatan Itu Bukan Hiskia Karena Hiskia Mati Dia Tidak Bisa Diberi Gelar Sebagai Bapak Yang Gekal Karena Kalau Bicara Bapak Yang Kekal Berarti Dia Tidak Mengalami Kematian Tetapi Yesus Dia Mati Bangkit Dan Dia Bakal Akan Datang Kembali Pada Kali Yang Kedua Demikian Sudara Suma Saya Percaya Pada Malam Hari Ini Mungkin Saya Akhiri Dulu Penjelasan Saya Semoga Sudara Suma Mendapat Hidayah Atau Mendapat Satu Karunia Untuk Mengerti Apa Yang Ada Di Dalam Alkitab Ini Terima Kasih Sudara Suma Sudah Mengambil Waktu Tugas Saya Untuk Meluruskan Bahwa Nubu Nubu Nubuatan Yesaya 9 Ayat 5 Itu Bukan Kepada Iskia Apalagi Kepada Muhammad Itu Jauh Sekali Tetapi Saya Menghargai Pendapat Anda Saya Senang Saya Suka Anda Membaca Alkitab Tetapi Langkah Baiknya Apabila Sudara Suma Bertanya Kepada Yang Lebih Tahu Demikianlah Tuhan Yesus Memberkati Malam Hari Ini Saya Sudahi Dan Saya Minta Maaf Waktu Saya Malam Hari Ini Sudah Selesai Dan Akhiranya Apa Yang Kita Sampaikan Pada Malam Hari Ini Bisa Mencerahkan Dan Membuka Pikiran Kita Untuk Mengerti Lagi Tentang Kebenaran Alkitab Demikian Sudara Suma Saya Pamit Silahkan Sudara Suma Untuk Lanjutkan Kepada Teman-teman Yang Lain Minta Maaf Karena Saya Sudah Harus Istirahat Ya Terima Kasih Saya Sampaikan Disini Dan Kita Akan Bertemu Kembali Puji Tuhan Haleluya Terima kasih Pak Gembala Jadi Saya Harus Kemudian Menjawab Paparan Bapak Yang Jauh Sekali Dari Apa Yang Diimani Oleh Teman-teman Yahudi Baik Jadi Ketika Bapak Maaf Saya Saya Ada Saya Ada Saya Ada Panggilan Saya keluar Dulu Ya Nanti Kita Sambung Lagi Ya Oke Baik Pak Baik Ya Oke Ya Ya Makasih ya Pak Ya Nanti Bapak Tinggal Kebali Saya Lagi Kapan Bapak Mau Berdialog Oke Oke Iya Nanti kita Dialog Lagi Ya Oke Baik Makasih Pak Gembala Sehat selalu Ya Sama-sama Oke Teman-teman Isinkan Saya Untuk Mengurai Apa Yang Kemudian Disampaikan Oleh Pak Perdita Tadi Ya Karena Itu Sangat Jauh Dari Apa Yang Sesungguhnya Yang Sebenarnya Ada Ya Tidak Sama Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dijelaskan Oleh Pak Pendeta Kalau Dari Konsep Iman Si Iya Memang Jadi Teman-teman Punya Agama Itu Hanya Mengambil Dari Kitabnya Orang Itu Laksana Apa Laksana Orang Yang Menunggu Di Sungai Menunggu Ikan Yang Lewat Begitu Ada Yang Lewat Cocok Dengan Perut Mereka Kemudian Mereka Langsung Apa Istilahnya Itu Dia Ambil Alat Untuk Menjalah Kalau Cocok Diambil Kalau Tidak Cocok Dilepas Karena Jarak Kitabnya Orang Yahudi Dengan Kitabnya Mereka Itu Ribuan Tahun Ada Yang Jaraknya Lebih Seribu Tahun Ada Juga Yang Jaraknya Kurang Lebih 600 700 Tahun Seperti Yesaya Ini Itu 700 Tahun Jaraknya Dengan Kitabnya Orang Kristen Jadi Mereka Mengambil Kitabnya Orang Yahudi Kemudian Mencocokkan Seperti Misalnya Yang Dibacakan Tadi Di Dalam Kitab Markus 11 Nomor 9 Itu Diambil Dari Masmur 118 Nomor 26 Tentang Hosana Hosana Diberkatilah Dia yang Datang Dalam Nama Tuhan Itu Mereka Ambil Sama Seperti Eli Mereka Juga Pungut Itu Dari Masmur 22 Padahal Masmur 22 Dari Nomor 1 Sampai Nomor 3 Sangat Jelas Itu Tidak Cocok Meninggalkan Aku Di Dalam Kitab Masmur 22 Itu Teriaknya Siang Dan Malam Sementara Yesus Teriaknya Cuma Sekali Nah Kita Masuk Kedalam Tema Saudara Kita Tadi Ini Gembala Yang Ada Di Kota Jepang Ya Ya Di Negara Jepang Kita Sebutkan Aja Begitu Karena Memang Itu Sesuai Dengan Informasi Beliau Dia Katakan Bahwasanya Yesus Itu Adalah Cocok Duduk Disana Di Yesaya Sembilan Dikarenakan Kalau Hezekiah Itu Mati Karena Dia Sementara Yang Dikatakan Di Dalam Yesaya Sembilan Gelar Kekal Itu Hanya Sebatas Gelar Saya Sudah Menjelaskan Loh Tadi Itu Hanya Panggilan Orang Orang Menyebutnya Orang Orang Menyebutnya Orang Orang Menyebut Dia Dengan Penasehat Ajaib Tuhan Perkasa Bapak Yang Kekal Kalau Dikatakan Disini Harus Benar-benar Kekal Yesus Tidak Bisa Duduk Kenapa Yesus Pun Pernah Mengalami Kepertian Nah Kalau Dikatakan Kekal Di Dalam Terjemahan Kitabnya Orang Kristen Kekal Artinya Tidak Berkesudahan Di Dalam 2 Samuel 7 Nomor 6 Jelas Dikatakan Bahwasanya Tetapi Rumahmu Atau Kerajaanmu Akan Koko Akan Kekal Adanya Tapi Kerajaan Daud Apa Kekal Enggak Kan Tidak Kekal Kan Tapi Dikatakan Disitu Kekal Kerajaanmu Akan Kekal Kerajaanmu Kekal Sampai Selama Lamanya Ini Diterjemahan Lama Yang Kemudian Diganti Di Perjanjian Baru Terjemahan Lama Dikatakan Begini Tetapi Rumahmu Akan Kekal Adanya Dan Kerajaanmu Sampai Selama Lamanya Diterjemahan Baru Dikatakan Keluarga Dan Kerajaanmu Akan Koko Untuk Selama Lamanya Di Hadapanku Tahtamu Akan Koko Untuk Selama Lamanya Apakah Kemudian Kekekalan Yang terjadi Terhadap Kerajaan Taut Itu Betul-betul Terjadi Tidak Kan Berarti Itu Cuman Gelar Makanya Ketika Dikatakan Kemudian Gelar Kepada Kepada Hezkiah Penasihat Ajaib Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Emang Pernah Yesus Ketika Yesus Datang Ke Yerusalem Selama 33 Tahun Kurang Lebih Emang Pernah Yesus Dipanggil Sebagai Penasihat Ajaib Siapa Rupanya Orang-orang Yang Menyebut Yesus Sebagai Penasihat Ajaib Pada Saat Itu Dan Namanya Disebut Orang Penasihat Ajaib Kapan Kapan Yesus Disebut Sebagai Alap Perkasa Kapan Yesus Disebut Sebagai Bapak Yang Kekal Dimana Yesus Disebut Sebagai Raja Damai Tidak Pernah Karena Bapak Sang Gembala Tadi Sudah Sudah Apa Saya rasa Dia malu Tadi Pasti Malu Karena Ternyata Contoh Yang Diambil Anak Yang Sudah Lahir Ini Yang Adalah Hezkiah Akan Melakukan Melakukan Pendamaian Memberikan Damai Kesejahtera Kepada Kerajaan Yehuda Sama Seperti Raja Gedeon Mengalahkan Tentara Atau Pasukan Dari Midian Dan Itu Hanya Diperhatikan Oleh Hezkiah Yesus Tidak Pernah Memperhatikan Itu Loncat Lagi Dia Tadi Pak Gembalanya Itu Kemana Ke Immanuel Wow Sementara Kalau Dikatakan Immanuel Justru Yang Disebut Immanuel Itu Adalah Hezkiah Mari Kita Buktikan Immanuel Itu Artinya Tuhan Yang Menyertai Kita Tuhan Yang Menyertai Kita Nah Kalau Ada Manusia Disertai Oleh Tuhan Itu Sudah Pasti Bukan Tuhan Musa Disertai Tuhan Musa Sudah Pasti Bukan Tuhan Yesus Dikatakan Tuhan Menyertai Kita Berarti Yesus Itu Bukan Tuhan Karena Dia Disertai Oleh Tuhan Tapi Bukan Begitu Cara Pemahaman Daripada Immanuel Bukan Mari Kita Lihat Teman-teman Ini Sikit Lagi Mohon Izin Dikatakan Di Dalam Kitab Orang Kristen Teman-teman Kita Matthew 1 Nomor 22 Sampai Nomor 23 Matthew 1 Dikatakan Begini Di Nomor 21 Ia Akan Melahirkan Anak Laki Laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Nyamun Enggak Lalu Kemudian Dikatakan Di Nomor 23 Di Matthew 1 Sesungguhnya Anak Darah Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Akan Menamai Dia Immanuel Yang Berarti Tuhan Menyertai Kita Mereka Akan Menamai Dia Immanuel Ternyata Begitu Lahir Siapa Namanya Anak Maria Immanuel Atau Yesus Yesus Kontradiksi Pak Harusnya Yesus Itu Didamai Immanuel Bukan Yesus Karena Kalau Mau Mengambil Kitabnya Orang Lain Dikatakan Immanuel Ya Harus Menggunakan Immanuel Tapi Ternyata Apa Dia Lebih Kedepankan Bahasa Yunaninya Karena Tidak Akan Mungkin Orang Orang Yahudi Eh Sorry Orang Yunani Orang Romawi Memiliki Tuhan Namanya Immanuel Nah Mungkin Karena Immanuel Itu Merujuk Kepada Tokoh Di Dalam Bangsa Yahudi Bangsa Jajahan Mereka Waktu Itu Kata El Disitu Merujuk Kepada Sembah Orang Yahudi Dan Orang Romawi Tidak Mungkin Mau Menyembah Kepada Immanuel Tidak Mungkin Maka Digantilah Namanya Yesus Menggunakan Nama Yahudi Apa Nama Yunani Supaya Sama Seperti Nama Zeus Maka Dikasihlah Nama Yesus Yang Yang Immanuel Di Dalam Kitab Orang Lain Dirubah Menjadi Yesus Mari Kita Uji Apakah Betul Yesus Itu Bernama Immanuel Pertama Kita Sudah Membuktikan Bahwa Tidak Yesus Ketika Lahir Dinamai Oleh Ibunya Bernama Yesus Bukan Immanuel Itu Satu Kedua Coba Kita Lihat Siapa Yang Digelari Immanuel Yesus Atau Siapa Kita Lihat Di Dalam Dua Raja 18 Nomor 6 Nomor 7 Ia Berpaut Kepada Tuhan Tidak Menyimpang Daripada Mengikuti Dia Dan Ia Berpegang Pada Perintah Perintah Tuhan Yang Telah Diperintahkannya Kepada Kepada Musa Dia Berpegang Kepada Perintah Perintah Tuhan Yang Telah Diperintahkannya Kepada Musa Maka Tuhan Menyertai Dia Tuhan Menyertai Dia Artinya Immanuel Tuhan Menyertai Dia Kemana Pun Juga Ia Pergi Berperang Ia Beruntung Kemanapun Ia Pergi Berperang Dia Beruntung Dia Memberontak Kepada Raja Ashur Dan Tidak Siapa Yang Memberontak Kepada Raja Ashur Tadi Yes Ayah 9 Siapa 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 Dia Adalah Hezekiah Jadi Yang Disebut Dengan Gelar Immanuel Itu Adalah Hezekiah Hancur Kan Hancur Immanuel Itu Hezekiah Apa Pembuktiannya Dua Raja Raja 18 Nomor 7 Tuhan Menyertai Dia Immanuel Kemalapun Ia Pergi Berperang Ia Tidak Ia Tidak Akan Kalah Dia Akan Beruntung Dan Dia Memberontak Kepada Raja Ashur Emang Yesus Pernah Memberontak Ke Raja Ashur Pernah Pernah Yesus Itu Memberontak Ke Raja Ashur Yang Saya Tahu Dia Memberontak Kepada Pedagang Pedagang Yang Ada Di Baik Suci Itu Aja Yang Dia Punya Memberontak Kepada Pedagang Pedagang Yang Ada Di Baik Suci Membongkar Membanting Banting Meja Orang Yang Lagi Jualan Itu Yang Saya Tahu Tapi Kalau Dia Memberontak Kepada Raja Ashur Lalu Kemudian Menaklukkan Raja Ashur Itu Dimana Kejadiannya Gak Ada Itu Sudah Terjadi 600 Tahun Yang Lalu Raja Ashur Ditaklukkan Oleh Siapa Ditaklukkan Oleh Hizkiah Raja Yehuda Jadi Immanuel Adara Adalah Hizkiah Raja Damai Adalah Hizkiah Yang Dipanggil Sebagai Bapak Gekal Hizkiah Yang Adat Lampang Pemerintahan Di Baunya Hizkiah Kok Ambil Kitabnya Orang Mendudukkan Kitabnya Seenak Perut Makanya Mereka Tidak Ingin Berdialog Lintas Agama Berdasarkan Kitab Kepada Orang Orang Yahudi Tidak Mau Mereka Nah Coba Kita Lihat Apakah Betul Yesus Itu Adalah Raja Damai Siapa Yang Pernah Didamaikan Oleh Yesus Siapa Yang Pernah Didamaikan Dan Kerajaan Apa Yang Pernah Ada Di Bahunya Kalau Kita Lihat Teman Teman Sikit Lagi Kalau Kita Lihat Jelas Yesus Itu Tidak Pernah Mendamaikan Siapa Siapa Ya Ketika Yesus Datang Bung Kepada Bani Israel Orang Orang Menyebutkan Apa Apakah Dia disebut Sebagai Raja Damai Apakah Dia disebut Bapak Kekal Apakah Yesus Disebut Sebagai Apa Alap 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 Perkasa Tidak Yesus Tidak Pernah Disebut Dengan Gelar Gelar Itu Yesus Hanya Disebut Sebagai Apa Nabi Dimana Itu Dituliskan Matius 21 Nomor 10 Nomor 11 Kata Dan Ketika Yesus Masuk Keri Yerusalem Gempar Seluruh Kota Yerusalem Dan Orang Yerusalem Berkata Kepada Dia Siapa Tuh Orang Ini Dan Orang Orang Banyak Yerusalem Menyahut Dan Berkata Inilah Nabi Yesus Dari Nasaret Di Galilea Mana Inilah Raja Damai Inilah Raja Kekal Inilah Bapak Kekal Inilah Inilah Mana Ternyata Dia Cuman Nabi Yesus Dia Cuman Nabi Yesus Dari Nasaret Aku Pengen Ketawa Tapi Nadanya Aku Lupa Kasian Kali Dia Hanya Disebut Sebagai Nabi Dari Galilea Orang Orang Yerusalem Banyak Orang Menyebutnya Inilah Nabi Yesus Dari Nasaret Sementara Nubuatan Yang Ada Orang Orang Akan Menyebutnya Raja Damai Penasehat Ajaib Alah Perkasa Bapak Yang Kekal Tapi Tidak ada Satu Manusia Pun Yang Mengatakan Siapakah Orang Ini Dia Adalah Penasehat Ajaib Nenek Mugifer Dimana Itu Tertulis Disebut Sebagai Penasehat Ajaib Alah Perkasa Bapak Kekal Raja Damai Dimana Tertulis Tak Pernanya Aku Baca Sudah Puluhan Tahun Aku Belajar Bebel Tak Pernah Aku Baca Tak Pernah Aku Baca Itu Yang Ada Dia Adalah Mesias Dia Adalah Nabi Jadi Tidak Boleh Teman-teman Kristen Berhentilah Kemudian Untuk Mengambil Kitabnya Orang Mendudukkan Anak Maria Itu Seperti Apa Yang Terjadi Kepada Ezekiah Raja Ezekiah Top Raja Gedeon Top Daud Top Salomo Top Musa Top Yesus 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 Itu Adalah Nabi Dia Adalah Rasul Putusan Allah Kepada Bani Israel Mengajarkan Bani Israel Hikmat Agar Bani Israel Memperhatikan Hukum Taurat Dengan Ikhlas Tidak Dengan Ria Itu Kedatangan Nabi Isa Yesus Kepada Bani Israel Bukan Duduk Sebagai Raja Yehuda Mengusir Pasukan Asyur Mengusir Laksana Gedeon Mengusir Tentara Median Bukan Ingat Sekali Lagi Ingat Sekali Lagi Kekaisaran Romawi Bertahta Di Tanah Palestine Yerusalem Dan Tidak Ada Yesus Pernah Mengusir Mereka Layaknya Gedeon Layaknya Hezekiah Mengusir Musuh Musuh Yerusalem Umar Bin Hatab Sahabat Nabi Allah Alayhi Salam Yang Kemudian Datang Mengusir Mereka Dari Sana Membebaskan Bani Israel Dari Penjajahan Kekaisaran Romawi Takbir Allahuakbar Sekiranya Demikian Sahabat Sahabat Sekalian Teman-teman Zoom Guru-guru Saya yang ada Di MMCI Ketika Ada yang Ingin Tambahkan Waktu Dan Tempat Saya Ngopi Dulu Silahkan Kalau Ingin Banta Banta Saya Silahkan Ada yang Mau Menambahkan Semuanya Keliatannya Ini Pada Ini kok Pada Diam Pada Diam Semua Kayaknya Terhipnotis Kayaknya Dengan Penjelasan Pak Gembala Tadi Kesimah Mendengarkan Suara Alhamdulillah Nanti Kirim Nomor Rekeningnya Allahuakbar Oke Sahabat-sahabat Sekalian Jadi Saya Butuh Waktu Kurang Lebih Dua Menit Untuk Menjelaskan Bahwasanya Ketika Saya Mengatakan Allah Yang Perkasa Atau Allah Yang Perkasa Saya Tidak Pernah Mengatakan Allah Yang Maha Perkasa Saya Hanya Berbicara Berdasarkan Iman Kristen Allah Perkasa Atau Allah Perkasa Yang Maksud Disini Adalah Hizrikiah Bukan Sosok Tuhan Jadi Ketika Saya Katakan Terima Kasih Saudara Kukungguan Dan Sahabat-sahabat Yang Lain Ketika Saudara Mengatakan Bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Telah Disama-samakan Oleh Bang Suma Anda Keliru Saya Sama-samakan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dengan Orang Yang Dikelari Ala Perkasa Siapa Dia Hizekiyah Apa Pembuktiannya Hizekiyah Mampu Mengusir Penjajah-penjajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memenangkan Peperangan Layaknya Hizekiyah Jadi Anda Keliru Ketika Mencoba Untuk Menghakimi Saya Dengan Mengatakan Bang Suma Telah Melantik Bagi Rasulullah Sallallahu Sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Framing Dan Itu Menandakan Bahwa Pemahaman Anda Minim Pawasan Anda Itu Minus Dan Saya Katakan Ketika Ada Seorang Muslim Yang Juga Terobsesi Dengan Pemahaman Orang-orang Non-Muslim Yang Menuduh Saya Saya Katakan Anda Belum Masuk Dalam Kelompok Apologet Yang Handal Memahami Kitab Penyalahan Kita Teman Kita Framing Dari Orang Anda Percayai Berarti Anda Belum Mengenal Saya Terlalu Jauh Saya Katakan Kepada Sahabat Sahabat Sekali Lagi Terutama Yang Ada Di Lab Chat Dan Teman-teman Kristen Yang Ada Di Luar Sana Bahwa Allah Perkasa Yang Dimaksud Disitu Jangan Kalian Ngemis Ke Allah Kenapa Karena Yang Saya Tahu Kalian Tidak Pernah Memahami Allah Yang Adalah Allah Di Dalam Kitab Kalian Kenapa Ketika Saya Mengatakan Allah Yang Perkasa Tiba-tiba Kalian Mengatakan Bahwa Allah Yang Ada Di Dalam Kitab Kami Adalah Allah Jadi Selama Ini Anda Mabok Selama Ini Anda Gila Atau Proceding Ketika Saya Mengatakan Allah Anda Mengatakan Itu Bukan Allah Allah Kami Bukan Seperti Allah Yang Kalian Imani Kenapa Ketika Saya Mengatakan Allah Perkasa Rupanya Anda Larikan Berarti Allah Yang Ada Di Dalam Kitab Sudara Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Berarti Siapa Yang Menapik Sekarang Hayo Rubang Suma Sudah Mengatakan Bahwa Rasul Muhammad Sallallahu Wai Sallam Itu Adalah Allah Perkasa Allah Subhanahu Wata'ala Nenek Muki Per Anda Yang Membawa Narasi Itu Anak Yang Telah Lahir Itu Anda Sebut Ala Perkasa Maka Saya Katakan Kalau Itu Untuk Yesus Maka Lebih Pantas Sekiranya Bisa Ala Perkasa Itu Adalah Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Sama Dengan Raja Yang Sama Seperti Hizekiah Itu Gedeon Itu Adalah Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Saya Tidak Mengatakan Allah Yang Maha Perkasa Itu Adalah Saya Tidak Pernah Mengatakan Itu Dan Narasi Yang Saya Bangun Itu Bukan Independensi Tetapi Narasi Itu Adalah Bersumber Dari Pemahaman Kalian Terhadap Kitabnya Orang Yahudi Yesaya Sembilan Nomor Lima Atau Nomor Enam Artinya Ketika Saya Mengatakan Allah Berkasa Rujukan Saya Kepada Kitab Kalian Jangan Diframing Jujur Mengatakan Jujur Akui Perdebatan Ini Terjadi Oleh Bang Suma Terhadap Teman Kristen Hanya Untuk Menegak Kenapa La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Isa Rasulullah Mana Ada Pernah Saya Berdebat Oh Iya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Ada Itu Ya Makanya Saya Katakan Kalian Itu Tahayul Tukang Tahayul Tuyul Nenekmu Kiper Selalu Mengimani Selalu Mengatakan Sesuatu Yang Mustahil Ini Yang Kesekian Kalinya Saya Ditantang Untuk Membahas Isa 9 Nomor 6 Kalau Teman-teman Kristen Masih Ada Yang Mau Ketantar Dengan Materi Ini Silahkan Jedalkan Waktunya Saya Sanggup Kemudian Untuk Menghadapi Teman-teman Dan Siap-siap Untuk Mencret Karena Yesus Sedikitpun Tidak Ada Disini Layaknya Trio Macan Itu Hanya Gelar Kepada Mereka Apakah Kemudian Mereka Betul-betul Tiga Orimau Tiga Macan Nenek Mugiver Sekali Lagi Bapak Presiden Kita Macan Asia Apakah Kemudian Dia Benar-benar Macan Tidak Raja Hezekiah Dikenal Sebagai Bapak Yang Kekal Apakah Betul-betul Dia Kekal Tidak Itu Cuman Penamaan Orang-orang Pada Samannya Dan Kapannya Yesus Itu Disebut Bapak Kekal Nyata-nyata Dia mati Dibunuh Kok Bisa Kekal Bagaimana Itu Teman-teman Jadi Sekali Lagi Teman-teman Sekalian Sahabat Kristen Di luar Sana Jangan Memframing Saya Mengatakan Allah Perkasa Bukan Berarti Allah Subhanahu Allah Perkasa Itu Adalah Hezekiah Yang Sama Seperti Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Perkasa Tangguh Sebagai General Lapangan Sebagai General Perang Sebagai Pemimpin Negara Itulah Dia Di Bahunya Sampai Hari Ini Kerajaannya Masih Ada Kerajaan Islam Itu Masih Berdiri Dengan Kokoh Nah Kalau Anda Mengatakan Itu Adalah Untuk Yesus Mana Kerajaannya Apa Nama Pemerintahannya Dimana Dia Memimpin Berapa Banyak Pasukannya Siapa Permaisurinya Dimana Istananya Ajarannya Yang Kekal Itu Yang Mana Ada Tapi Kalau Sifat Gelar Yang Dinobatkan Kepada Zekiah Itu Anda Gunakan Untuk Baginda Rasulullah Muhammad Ibaratkan Air Yang Anda Tuangkan Satu Samudera Kedalam Sebuah Wadah Setetes Pun Tidak Ada Yang Meleset Pas Dengan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam Raja Damai Dia Dikatakan Dia Bapak Kekal Kenapa Karena Pemerintahannya Kekal Hayo Ya kan Dan Itu Cuman Gelar Bukan Sesuatu Yang Betul-betul Teraplikasi Dalam Kehidupan Layaknya Tadi Yang Kuberikan Contoh Bang Suma Adalah Macan Bertangan Besi Bukan Berarti Betul-betul Tangannya Bang Suma Tangan Besi Bukan Juga Dia Saya Ini Macan Supaya Teman-teman Pahami Dengan Baik Jangan Kemudian Membuat Saya Geli Ketika Kemudian Ada Yang Bertanya Nelpon Lagi Sama Saya Apa Saya Tidak Keliru Bang Kenapa Saya Dengarkan Bang Suma Mengatakan Terlalu Cete Ilmu Anda Terlalu Nihil Terlalu Awam Anda Menyikapi Itu Berarti Iya Berarti Aduh Sudahlah Saya kira Saya tidak Usah Berulang-ulang Anda Tidak Nonton Video Saya Secara Utuh Berarti Saya Kira Begitu Ya Ketika Saya Membawa Yesaya Itu Hanya Untuk Menepis Kemudian Membantu Teman-teman Kristen Kemudian Untuk Tidak Menuhankan Nabi Yang Sama Seperti Zekiah Ini Karena Di kitab Mereka Dikatakan Inilah Dia Nabi Dari Nasaret Di Galilea Jadi Dia Tidak Pernah Dikatakan Inilah Dia Bapak Yang Kekal Raja Perkasa Tidak Pernah Itu Dikatakan Yesus Itu Nanti Muncul Belakangan Jadi Terakhir Dari Saya Teman-teman Sekalian Saya Tidak Bisa Membayangkan Menjadi Apa Kehidupan Kita Di atas Muka Bumi Ini Sekiranya Al-Quran Al-Karim Tidak Diwahyukan Oleh Allah Kenapa Wahyu Allah Yang datang Kepada Nabi Musa Kepada Nabi Daud Kepada Nabi Isa Tidak Lagi Bisa Kita Temukan Seperti Apa Wujudnya Sehingga Dengan Kasih Sayangnya Allah Mewahyukan Al-Quran Al-Karim Yang Akan Menemani Manusia Untuk Selama Sampai Akhir Zaman Nah Kalau Sekarang Tidak Saya Tidak Bisa Bayangkan Oke Sekiranya Begitu Sahabat-sahabat Sekalian Kalau Tidak Ada Yang Ingin Menambahkan Kita Tutup Saja Materi Kita Pada Malam Hari Ini Kepada Guru-guru Saya Yang Ada Di Zoom MMCI Terima Kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Pada Saya Atas Ruang Yang Diberikan Pada Saya Dan Atas Atensi Antum Semua Perhatian Antum Sehingga Debat Pada Malam Hari Ini Disiarkan Dari Beberapa Channel Yang Handal Channel Saudara Ladinda Godian Antromedia Romeo Sera Kemudian Siapa Lagi Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu-satu Josel Official Siapa Lagi Yang Ada Channel Di Sini Masjid Suci Channel Ahmad Media Terus Siapa Lagi Muallaf Official Erwin C24 On Lensa News Muslim Amanah Sang Hamba Kemudian Kores Kristus Teman-teman Agar Channel-channel Yang Saya Sebutkan Ini Kiranya Kemudian Di Subscribe Pengamat Debat Mantepet TV Suki Fli Mabas Juga Kalau P� Up ��-teman Set In Cam Sebling Dua urusan-urusan kita yang baik Saya doakan Agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pencapaiannya Baik urusan khirat Dan juga urusan dunia kita Saya akhiri subhanakallahumma wabiamdi Asyadu allailaha ila anta astagfirullahaladzim Salam tauhid Salam satu Tuhan Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tiktok, tiktok, tiktok Menuju tiktok Tinda Joses Assalamualaikum, gimana kabar Antum? Lama tak? Ada komunikasi Sayang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gak kangen sama aku Kangen Gitu dong Kangen lah Bertinya aku siapa kan Aku kalau gak Kalau lama gak komunikasi Lama gak liat Pasti ku Cari Cari Lihat Bang Erwin ada Alhamdulillah Di tiktok muncul Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Tinda Kores Selama gak kulit Kucari Tinda Godian Tinda Godian Lama aku cari Tapi dia sombong Apalagi Pak Mucok Nah Bersanyus TV Selama kuliah pergerakannya Hadir 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 Bang Manta terus Iya Alhamdulillah Ini sudah di live-kan semua kan Sudah di off-kan semua Udah Udah kayaknya Bang Masih ada yang belum ini Bacarakan yang masih live Monggo di off-kan Mana sang hamba Kayaknya masih live ya